Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia untuk selanjutnya kita ikuti bersama Pidato Politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Yang terhormat Bapak Mohaimin Iskandar kami bersilakan Tolong yang menutupi wartawan duduk Jadi prioritaskan yang kamera wartawan Maklum, narsis sedikit ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qalallahu ta'ala fi kitabil karim Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi wal qudwa Amma ba'duh Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama Yang rawuh dan hadir Terharu rasanya saya, banyak kiai-kiai Yang pertama, al-mukarrom romo Kiai khulil as'ad samsul arifin Putra, perintis dan pendiri Nahdut ulama Yang saya muliakan, al-mukarrom kiai manarul hidayah Kiai abdus salam sohib bisri Dan kiai-kiai layah yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya Yang saya banggakan, saya cintai Kita muliakan bersama Abang saya, senior kita semua Bang Surya Paloh Ketua Umum Nasdem Beserta seluruh jajaran yang lengkap Luar biasa Para sahabat-sahabat dan senior Ada gubernur Ada Menteri, ada pimpinan DPR Pimpinan MPR Pulis Tari Wakil Ketua DPR Partner saya, Pak Gobel Pak Gobel ini Seminggu yang lalu WA saya Kayaknya ada kabar burung menarik katanya gitu Saya tanya, burungnya siapa? Hari ini terbongkar Burung apa? Burung Elang ternyata Yang saya banggakan Yang saya banggakan Para pengurus DPP PKB, DPW dan kader yang hadir yang saya cintai Yang kita muliakan, kita doakan dan kita hormati calon presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan Hadirin walhadirat sekalian seluruh Yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai Bersyukur Berbahagia dan bangga Siang suri hari ini Saya beserta seluruh yang hadir Dengan penuh semangat Tidak ada niat lain Kecuali niat bersama-sama Memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia Amin Amin yang kurang kenyang Amin Terima kasih Hormat kepada Bang Surya Mas Anies dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa Telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini Peristiwa ini amat sangat bersejarah Bukan saja bagi pribadi-pribadi Saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem Bersejarah karena Hari ini kita memulai bersama-sama Menata niat Menata seluruh tekat komitmen Untuk bersama-sama Menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali Karena saya selantiasa berdoa Setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa Ya Allah berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan Untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini Sesuai dengan harapan dan cita-cita Maka mudahkanlah dan lancarkanlah Itu istiqoroh dan doa saya Dan Alhamdulillah Ketemu Bang Surya Lama tidak bertemu Akhirnya ketemu dalam waktu singkat Adenda Kita perlu Bicara belak-belakan Saya tahu Anda Dan Anda tahu saya Wah ngajak berantem Bang Surya ini Saya tidak suka siasat-siasatan lagi Eh apa istilahnya siasat atau apa itu Apa Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi Kamu jangan muslihat-muslihatan dan Saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia Tetapi yang agak menyulitkan adalah Saya diminta jawaban detik itu juga Saya Watin saya beda dong Bang Surya Paling senior di Nasden Di saya Masih ada senior Seniornya senior Seniornya senior Masih banyak seniornya Para kiai, para ulama, para masyarakat Tapi Bang Surya bilang Kalau kamu gak mau salaman Berarti salamannya kita tidak akan ketemu lagi Tapi kalau kamu oke Saya yakin jamin Insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik Ya kalau Sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik Tapi saya deg-degan Jangan-jangan senior, senior, senior Ini belum saya Kontak saya bintar setu dan seterusnya Itulah akhirnya dalam waktu Hanya tiga hari Seluruh pengurus bergerak kepada para ulama Para kiai, para senior, para Seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita Dan Alhamdulillah Dalam waktu singkat Mendapat jawaban yang lengkap Dari semua ulama-ulama kita Semua istighurahnya Semua gegasannya Semua pertimbangannya Semua menyatakan restu dan dukungan Atas pasangan Mas Anies dengan saya Bahkan Kita sempat nyari ini Siapa kata salah seorang kiai Siapa yang lagi di Mekah Coba dicek dari istighoro di Mekah Ada namanya kiai Badawi Kus Badawi Kudus Langsung telepon saya Muncul hasilnya Apa ya i? Jalan terus Terbaik Ayatnya apa ya i? Berbahu-membahulah Dan bertolong-menolonglah Dalam kebenaran dan takwa Dan jangan bertolong-menolong Dalam Ismi wal-uduan Jangan bertolong-menolong Dalam konteks dosa Dan perpecahan satu dengan yang lain Permusuhan Jangan tolong-menolong Untuk permusuhan Kira-kira itu ayatnya Alhamdulillah Akhirnya tekat bulat Tiga kali rapat pleno Di Jakarta dua kali Di Surabaya Lengkap dengan seluruh stakeholders Pleno gabungan Bulat tekat dan Alhamdulillah Memerintahkan kepada saya Untuk menerima Berpasangan dengan Sahabat lama saya Mas Anies Baswedan Jadi Salaman saya Sama Bung Bang Surya Malam itu Ternyata Lancar dan mendapatkan Restu lengkap Dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa Alhamdulillah Tapi sebetulnya Ada cerita menarik Bang Surya Tahun 2023 Eh 2022 2021 Saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Khalil Asad Di situ Bondo Beliau hadir di sini Beliau adalah putra Kia Asad Samsul Arifin Pendirian Saya dipanggil Muaymin Menurut saya Kamu harus pasangan Sama Anies Baswedan Saya tidak berani menolak Tetapi saya juga Tidak berani menjawab Iya Tapi saya masukkan Di dalam batin saya Sambil jalan saya Berbunyi begini Lu 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 Akhirnya Kemana Dan Dan luar biasa Sampailah pada Saat yang tepat Hari Senin itulah saya Ketemu Bang Surya Untuk berdiskusi berbagai hal Dan Terjadilah Peristiwa hari ini Peristiwa bersejarah Di tempat yang bersejarah Di hotel ini Di hotel Yamamoto Atau hotel Mojopait ini Kita mendedikasikan Perjuangan politik kita Untuk bangsa yang Jaya merdeka Adil makmur dan sejahtera Di hotel ini Simbol perlayanan Rakyat dan santri Jawa Timur Mengusir penjajah Dimana Berkibarlah Bendera Belanda Merah Biru Putih Belanda ya Benar Belanda ya Merah Putih Biru Berlibar dan Ketika Sebelum peristiwa 10 November itu Para santri Bergerak dan Terjadi pengusiran Penjajah Dan akhirnya Naik Gedung ini Hotel ini Dan bisa Merobek Menjadi bendera Merah Putih Dan merdeka Menjadi Pilihan terbaik Semoga Bangsa ini Benar-benar Merdeka Dari Kemiskinan Kebodohan Keterkungkungan Dan merdeka Dari seluruh Hambatan-hambatan Untuk Maju Dan jaya Amin Ini aku Berdoa Amin Ini Kenceng Tarek Hadirin Walhadirah Sekalian Yang Saya Sangat Bersyukur Lagi Adalah Pada Dasarnya Saya Sama Mas Anies Ini Bukan Orang Lain Kami Sudah Saling Kenal Amat Sangat Lama Ketika kita Sama-sama Belajar Menjadi Mahasiswa Di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Istilah Mas Anies Kita Selesaikan Pordo Tonggo Fakultasi Saya Divisi Pol Mas Anies Di Ekonomi Beliau Aktif Sebagai Mahasiswa Saya Juga Aktif Sebagai Mahasiswa Sudah Kena Lama Dan Kemudian Mengikuti Alur Sejarah Masing-masing Sampailah Pada Saat Mas Anies Mulai Menjadi Calon Presiden Saya Dan Mas Anies Sudah Lirik-lirikan Lama Ingin Saling Ketemu Tapi Nampaknya Takdir Belum Menuntun Seperti Hari ini Yang Alhamdulillah Bisa Bukan Saja Ketemu Tetapi Juga Bersama-sama Siap Untuk Berjuang Bagi Rakyat Dan Bangsa Ini Amin Saya Dan Mas Anies Ini Kagum Bukan Karena Pemikiran Gagasan Dan Langkah-langkah Perjuangan Saya Menyaksikan Perjalanan Sejarah Intelektual Mas Anies Ini Menjadi Inspirasi Kita Semua Mas Anies Ini Juga Cucu dari Pejuang Kemerdekaan Bangsa Kita Pak 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 Baswedan Yang Berkomitmen Untuk Membela Bangsa Dan Negara Yang Terus Berjuang Memerintahkan Seluruh Pengikut-Pengikutnya Untuk Tidak Pernah Lelah Dan Mencintai Serta Memajukan Bangsa Indonesia Sama Seperti Saya Saya Juga Cucu Cicir Dari Al-Mukarrom Bah Bisri Samsuri Yang Juga Berjuang Untuk Kemerdekaan Bahkan Menjadi Kepala Staff Markas Ulama Di Surabaya Ini Untuk Menjadi Posko Pengusiran Para Penjajah Zaman Berlangsung Dan Alhamdulillah Mbak Bisri Samsuri Bersama Mbak Wahab Mbak Bisri Menderikan Nahdutul Ulama Yang Senantiasa Setia Dan Cinta Kepada NKRI Untuk Kemajuan Bangsa Kita Kebersamaan Sejarah Saya Dengan Mas Anies Ini Insyaallah Dengan Niat Yang Sungguh Sungguh Akan Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Amanat Sejarah Amanat Perjuangan Amanat Cita-cita Amanat Meneruskan Berbagai Momentum Keberhasilan Para Pendahulu Pendahulu Kita Semua Moga-moga Mohon doanya Para Kiyai Para Ulama Kami Bisa Meneruskan Spirit Juang Semangat Juang Dan Juga Keberanian Di dalam Memperjuangkan Nilai Dan Cita-cita Untuk Kemajuan Bangsa Kita Amin Sebab Saya Saya Dan PKB Bang Sur Saya Dan PKB Ini Mewarisi Gagasan Ideologi Nilai Cita-cita Bahkan Doktrin Yang Jauh Pesantren-pesantren Kita NU Dan seluruh Ulama-ulama Jauh Sebelum Kemerdekaan Sampai Hari ini Kita Merasa Mewarisi Sebagai Pewaris Nilai Doktrin Dan Ideologi Perjuangan Politik PKB Juga Memiliki Sejarah Panjang Bersama Para Kiyai-kiyai Punya Sejarah Cerita Pera Kemerdekaan Kemerdekaan Orde Baru Orde Lama Reformasi Hingga Hari Ini Dan Inilah Insyaallah Saya Dan PKB Siap Mengawal Mas Anies Untuk Melanjutkan Cita-cita Perjuangan Dan Nilai-nilai Juang Serta Ajaran-ajaran Yang Mulia Ini Ahlusun Nahwal Jamaah Insyaallah Akan Menjadi Modal Menata Indonesia Yang Damai Adil Dan Sejahtera Ancaman Perpecahan Antarbangsa Ancaman Adu Domba Antar Anak Negeri Tadi Bang Surya Bilang Apa Kampret Dan Cebong Insyaallah Kebersamaan Hari ini Akan Terus Menjaga Kebinekaan Dan Keutuhan Bangsa Kita Bahwa Warisan Sejarah Bahwa Warisan Ajaran Dan Nilai-nilai Persatuan Kebangsaan Keislaman Keindonesiaan Pruralitas Kebinekaan Dan Keekaan Inilah Yang akan Terus Menjadi Fondasi Kita Bergerak Membangun Bangsa Dan Negara Insyaallah Mas Anies Dan Saya Untuk Semua Kekuatan Bangsa Untuk Semua Rakyat Bangsa Indonesia Amin Ya Bangsurya Mengajak Salaman Dengan Bismillah Saya Mau Saya Menyatakan Siap Bergabung Dengan Koalisi Perubahan Itu juga Sesuai Ajaran NU Koalisi Perubahan Itu Tapi Lengkapnya Itu Kira-kira Al-Mukhafadatul Al-Qadimis Soleh Wal-Ahdu Bil-Jadid Dil-Aslah Terus Menerus Memperbarui Dan Memperbaiki Apabila Ada Sasaran Yang Lebih Baik Tapi Tidak Pernah Lupa Ada Fondasi Fondasi Kokoh Yang Telah Dirintis Dan Diwariskan Kepada Generasi Generasi Yang Harus Kita Jaga Dengan Baik Termasuk Perubahan Yang Kita Inginkan Adalah Perubahan Yang Terus Memelihara Keberhasilan Keberhasilan Termasuk Kesuksesan Kesuksesan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dari Zaman Ke Zaman Khususnya Pemerintahan Di bawah Kepemimpinan Pak Jokowi Insya Allah Kita Akan Kejar Perbaikan Dan Pembaruan Semaksimal Mungkin Untuk Indonesia Kita Juga Akan Meneruskan Semua Kebaikan Dan Prestasi Yang Sudah Dipray Oleh Bangsa Indonesia Amin Oleh Karena Itu Saya Terima Kasih Kepada Bang Surya PKB Telah Menjadi Bagian Dari Kebersamaan Bersama Nasdem Dan Teman Teman Yang Lainnya Insya Allah Bersama Koalisi Ini Kita Akan Song Perjuangan Yang Tentu Tidak Ringan Yang Tentu Akan Banyak Tantangan Sudah Menjadi Sejarah Kita Semua Tidak Ada Perjuangan Yang Selalu Ringan Dan Tidak Ada Apa Yang Disebut Prestasi Tanpa Pengorbanan Dan Pengabdian Oleh Karena Itu Saya Mengajak Sahabat-sahabat Semuanya Apakah Siap Kita Menghadapi Tantangan Apakah Siap Kita Memenangkan Pasangan Ini Apakah Kita Siap Akan Merubah Indonesia Menjadi Lebih Baik Alhamdulillah Semangat Ini Di ruangan Ini Saya Yakin Bukan Hanya Semangat Yang Ada Saat Ini Tetapi Semangat Seluruh Kawan-kawan Sahabat-sahabat Dan Pejuang-pejuang Di seluruh Nusantara Dari Aceh Hingga Papua Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Kepada Para Toko Yang Hadir Terima Kasih Atas Perhatian Dan Doa Restunya Hari Ini Kita Bersama-sama Dan Insyaallah Akan Terus Bersama Sampai Indonesia Adil Makmur Dan Sejahtera Semoga Allah Memberikan Hidayah Pertolongan Dan Kekuatan Kepada Kita Ya Allah Berikan Kemenangan Kepada Koalisi Kita Ini Allah Allah Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin sekalian yang kami hormati Selanjutnya Kita ikuti bersama Pidato Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Yang terhormat